Assalamualaikum, hai gan, ini dia dispenser multifungsi yang udah dilengkapi mini pantry untuk bikin kopi atau make-up instan. Wah, kayaknya sangat cocok nih untuk kamu yang saat ini lagi WFH dan butuh banget kopi instan biar nggak ngantuk. Oh iya guys, simak terus video ini sampai habis, karena dispenser arasi AMD01B ini punya banyak fitur yang lebih keren, yaitu udah disediain elektrik kettle jar, 3 suhu temperatur, dan bisa dikontrol lewat remote. Widih, canggih banget kan? Oke, sebelum ke tahap review, langsung aja kita bongkar. Nah guys, jadi di dalam kotaknya ini ada remote control, terus manual book beserta kartu garansi, dan terakhir dapat aksesoris kettle dan jarnya. Wih, mantep banget dong. Impresi awal saat ngeliat bodi dispenser arasi ini, wih, keren banget kan? Di sisi bodinya ini ada tempat pegangan gitu biar mudah kalau dipindah tempat. Dan yang bikin dispenser ini jadi beda dari yang lain, karena di bagian atasnya ada mini pantry guys. Di sini ada LCD monitor temperatur, ada 2 keran, 2 tempat dudukan kettle dan jar, terakhir ada touch button. Kalau di tengah bodi ada tempat untuk nyimpen gelas, dan yang bawah ini tempat galonnya. Oh iya, karena galonnya di bawah, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buat angkat galon kalau mau isi ulang misalnya. Guys, bodi luarnya ini terbuat dari plastik polipropilin dengan kombinasi ABS, dan kaca khusus di bagian depan dispensernya. By the way, materialnya ini mantep kok guys. Dan bakalan mantep lagi kalau kamu tahu 6 kelebihan arasi AMD01B ini. Kelebihan yang pertama ini apalagi kalau bukan desainnya yang mewah. Dengan ukuran yang sedang, hanya 35x32x102 cm, bikin dispenser ini terlihat minimalis jika diletakkan di ruang kerja atau ruang tamu gitu. Cocok juga nih buat di kantor, restoran, hotel, atau cafe gitu. Perpaduan warna hitam terang dan tata letak bagiannya juga sangat simpel gini ya. Pokoknya mewah, minimalis deh, enak dipandang gitu. Yang lebih modernnya lagi, arasi AMD01B udah punya fitur canggih seperti adanya remote, touch control, dan LCD monitor. Nah, di LCD monitor ini kita bisa lihat berapa derajat suhu panas dan air jadi dingin setelah proses pemanasan. Ditambah durasi hitung mundur saat air keluar dari kedua kerannya. Di mini pantry yang kanan ini untuk bikin air mendidih, sedangkan kalau di sebelahnya itu untuk ngejaga suhu air tetap hangat. Lanjut, disini ada touch button untuk ngeluarin air dari keran yang cukup di-tap dua kali aja. By the way, saat airnya keluar, defaultnya ini ada di 18 detikan dan bisa ngasihlin satu gelas air penuh. Tapi bisa juga di-stop kalau kamu butuh air yang keluarnya di bawah 18 detik dengan menekan tombol yang sama. Terus kalau mau bikin air hangat, tinggal tap yang kanan ini dan tap sekali untuk bikin air mendidih di sebelah kiri. Nah, guna remote-nya sendiri fungsinya hampir mirip yang ada di touch button. Cuma disini ada satu tombol tambahan untuk ngatur temperatur panas sampai 100 derajat. Gimana? Modern banget kan? Siapa sih yang nggak seneng jika dapat bonus kedua aksesorisnya ini? Nah, Arasi memberi kita elektrik ketel dan jar untuk memudahkan kita saat ingin seduh kopi atau bikin air panas dengan ketel ini misalnya. Ketel terbuat dari bahan luar PP dan di dalam memakai bahan stainless steel SS304 food grade atau bisa dibilang bukan aluminium. Sedangkan jarnya ini bahannya dari kaca tebal dan di dalamnya ada saringan atau filter untuk seduh teh atau kopi. Pokoknya, aksesoris elektrik ketel dan jarnya ini cocok banget ada di dispenser Arasi AMD01B. Nice, lanjut. Dengan daya 600W, tentu dong nggak bakalan bikin listrik kita kebobolan. Daya segini terbilang kecil mengingat fitur dan manfaatnya sangat besar. Bisa bikin ruangan lebih minimalis dan kebutuhan untuk kopi atau seduh teh lebih praktis. Ya, kalau untuk minum sehari-hari nggak perlu disebutin lagi ya. Di sini, Arasi AMD01B punya 3 suhu. Normal, hangat, dan panas. Jadi kita bisa sesuaiin mau minum dengan air di suhu temperatur yang mana. Suhu hangat inilah yang membuat beda dari dispenser pada umumnya. Karena dispenser yang ada di pasaran hanya menawarkan mode suhu temperatur normal dan panas saja. Sedangkan Arasi, the best deh. Nah guys, dispenser ini udah bersertifikasi SNI. Jadi terbilang pasti bukan produk abal-abal dan aman deh kalau dibeli. Dan jangan khawatir juga kalau kamu misalkan dalam waktu seminggu atau sebulan setelah pemakaian mengalami kerusakan, kamu bisa kok untuk klaim garasi ke toko resminya. Karena Arasi sendiri memberi kemudahan dan kepercayaan masa garansinya selama 1 tahun full. Oh iya guys, pengalaman saya selama pakai dispenser keren ini dibikin sangat praktis banget. Saat mau bikin air mendidih kurang lebih 1 liter dan udah mencapai suhu 97 derajat, dia bakalan otomatis mati gitu. Tentu, ini jadi kelebihan cerdas, bisa ngehemat listrik, dan proses bikin air mendidihnya ini cepet banget hanya 10 menitan aja. Sedangkan kalau mau bikin air hangat dari kondisi normal, butuh waktu sekitar 2 jam dan hangatnya ini standby terus guys. Terus kalau mau masak air sampai mendidih, usahain kettle-nya jangan terlalu penuh. Soalnya di saat air itu lagi berbusa, bisa-bisa si airnya tumpah keluar. Dan satu lagi, menurut informasi yang saya baca di buku petunjuknya, jangan coba-coba si kettle-nya dicuci atau diguyur air, soalnya bisa ngerusak komponen listrik di dalamnya. Tapi kalau jarnya mau dicuci atau diguyur kayak biasa pun, tetap bakalan aman kok. Secara kan si jarnya ini konsep hangatnya cuma ditempel aja ke pantry-nya. So, kesimpulan arasi AMD01B ini sebuah dispenser multifungsi yang secara fitur, wah keren banget. Bayangin, dengan satu dispenser aja, ruangan juga akan terlihat lebih rapih dan mewah. Ditambah lagi dengan fitur remote control-nya, mempermudah banget kalau mau ngatur suhu atau panasin air. Pokoknya tinggal pencet aja deh di remote-nya ini. Mungkin yang jadi kekurangannya, yaitu dia nggak disediain air dingin yang mirip kayak air kulkas gitu. Dan kalau mau bikin minuman yang dingin, paling cuma ngandelin air dari kulkas aja. Oke, jadi segitu aja review dispenser arasi yang super canggih ini. Dan sebelumnya, thanks untuk arasi yang udah ngirimin produknya. So, alamat pembelian udah aku cantumin di kolom deskripsi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam! Sub indo by broth3rmax